kenapa bang wangnya gak kurang kan enggak wangnya pas kok tidak kurang sepeser pun mbak terima kasih hati-hati di jalan sapi dan deden selalu menanti kedatangan anda kembali sepeda motornya bersih senang di hati kenapa gak ditanyain atuh bagaimana kamu menanyakan sepertinya banyak tersebut tergesa-gesa deden itu apa itu di apaan itu dino kursi bicara-bicara mungkin itu sesuatu hal yang penting yang tertinggal oleh mbaknya yaudah ambil cepet kejar sih banyak kamu sapri udah cepet kejar kasihan jangan sapri deden deden saja kan langkah deden lebih panjang jadi deden akan lebih cepat sampai ya lari deden lari prak to 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 prak den cari siapa tuh nyari orang yang barusan cuci motor sama sindro ciri-cirinya kayak gimana ciri-cirinya motornya warna biru terus bajunya warna biru terus celananya warna hitam terus udah gitu dan yang segitu ingetnya maaf den gak liat bukannya dari tadi ngomong maspur liat perempuan motornya biru bajunya warna biru enggak enggak lu liat ini cowok pantat terus udah begitu ganteng pakai sakit merah siapa Jono tadi mau cuci motor terus ngarah kemana mau tahu dia ngegosipin gue enggak Mas Jono bilang dia tengah ngegosipin Mas Pur soalnya yang diomongin itu kenyataan dia ngomong apaan Mas Jon bilang Mas Pur sama Rinjanite emang gak cocok makanya berantem terus makasih ya lu beda mau kemana mau kemari gua mau ketemu melu ada apaan gua mau nanya kontrakannya dari Babe yang dulu disi Tisna sekarang udah diisi belum ya lu pindah kontrakan kagak gua mau minjem bangkunya kasihan Denok udah gak bisa duduk dibawah buat si Denok dad kontrakannya udah enggak diisi kalau mau tanya kursinya lo tanya aja dengan kontrak enggak enaklah makasih ya dan saya juga biar lancar interviewnya iya ya padahal mah Denen teh udah capek-capek lari eh simpannya datang lagi kesini tau gitu emang enggak usah lari-lari tadi teh bersabar ya deden ya eh kamu Sabri tadi teh deden ketemu sama Mas Purnomo terus deden teh bilang kalo Mas Jono teh enggak ngegosipin Mas Purnomo wah itu bagus sekali deden tapi berharap nih antara Mas Jono dan Mas Pur itu tidak berseteru lagi jadi akur kembali tapi kesebaliknya ini mah kayaknya mah Mas Purnomo teh jadi marah sama Mas Jono Masya Allah kenapakah lagi deden eh tapi Mas Pur teh malah marah soalnya deden kasih tau kalo Mas Jono teh bilang Mas Purnomo sama teh Rinjani teh gak cocok makanya berantem terus gitu Mas Ya Allah deden itu sama saja dengan pembuatan yang tengah tidak terpuji bicara-bicara sama saja itu dengan deden membuka kotak Pandora kotak apaan Pandora di sini 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 Terima kasih.